selamat datang di channel rumah petani tv jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih ini tanaman serikaya untuk usianya sudah 1 tahun setengah ini dia sudah bersenpanen ini kita bisa lihat tapi hasilnya kurang begitu baik ini juga masih ada teman-teman jadi keinginan kami untuk perangsangan kali ini agar tanaman serikaya ini bisa berbuah lebat untuk tahapan perangsangannya kita ada 2 tahapan yang pertama kita lakukan pemangkasan daun yang bertujuan untuk memfokuskan tanaman serikaya ini untuk memproduksi bunga yang kedua kita lakukan pemupukan oke teman-teman sebelum kita masuk ke tahapan-tahapannya jangan lupa tekan like-nya teman-teman dan juga di subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi orang banyak terkhususnya di bidang pertanian oke teman-teman terima kasih bagi yang sudah subscribe ya ya teman-teman kita masuk ke tahapan pertama yaitu pemangkasan jadi daun yang seperti ini ya yang sudah tidak produktif lagi ini wajib kita potong teman-teman jadi ini bisa mengganggu produktivitas tanaman ini ya serikayanya nah seperti ini teman-teman daun yang sudah rusak wajib kita pangkas bisa menggunakan gunting ataupun pisau ya kurang lebih seperti ini teman-teman kita bisa lihat ya daunnya sudah bagus yang rusaknya kita buang ya ini ada juga kita pangkas saja ranting-ranting yang tidak produktif bisa kita buang saja teman-teman oke jadi seperti itu ya untuk selebihnya nanti ini kami pangkas juga ya untuk sekelilingnya jadi agar videonya tidak kepanjangan kita langsung masuk ke tahap kedua ya teman-teman yaitu kita lakukan pemupukan ya untuk pemupukannya pertama kita butuh pupuk urea ya teman-teman dan juga pupuk NPK untuk takarannya kita butuh 2 sendok pupuk urea ini teman-teman sampai kita masukkan ke dalam aqua glass ya 2 dan 4 sendok pupuk jadi untuk pupuk NPK jadi untuk pupuk NPK nya bebas semang-sangang bisa menggunakan pupuk NPK 15-15-15 ataupun pupuk NPK mutiara yang 16-16-16 ya teman-teman jadi ini 4 sendok oke jika sudah ini pas sendok ini kita campur ya oke begitu teman-teman ya jika sudah selanjutnya untuk pemupukannya ini tanahnya kita lubangin ya teman-teman 4 lubang di sekeliling tanaman serikaya nya seperti ini teman-teman jadi ini kita lubangin ya untuk kedalaman lubangnya lebih dan kurang 10 cm 1 kita buat di sini 1 lagi 2 3 dan 4 ya teman-teman di sini kita ada 4 lubang ya 1 2 3 dan 4 jadi fungsi lubang ini akan kita ini ya masukkan pupuknya 1 sendok ya teman-teman untuk 1 lubang seperti ini jadi sebelumnya kami mohon maaf teman-teman untuk pengambilan gambarnya kurang begitu baik ya karena kami melakukannya sendiri ya 1 1 ya ini 1 lagi teman-teman oke cukup jika sudah seperti ini kita bisa lihat ya langsung kita timbun lagi tanahnya teman-teman mengapa? agar tidak terjadi namanya pengelapan oke jadi seperti itu teman-teman ya untuk pemupukan tanaman serikaya dalam pot kalau untuk pemupukan menggunakan air ya atau pupuknya dicampur air memang bisa akan tetapi menurut kami kurang begitu efektif ya jadi kami sarankan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemupukan ataupun perangsangan tanaman serikaya dalam pot ya lakukan seperti yang kami paparkan sebelumnya ya tadi untuk cara pemupukan ini bisa kita lakukan 1 bulan 2 kali teman-teman ya jadi untuk 2 minggu ke depan tanaman pk ini akan kita lakukan pemupukan lagi dengan dosis takaran pupuk yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya untuk video kedepannya akan kami update nantinya di channel ini juga semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa tekan like ya teman-teman di subscribe juga channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi orang banyak ya terkhususnya di bidang pertanian oke bagi yang sudah subscribe dan juga menonton video ini dari awal sampai akhir kami ucapkan terima kasih ya teman-teman telah selalu support kami selalu membuat konten-konten pertanian bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati